Intro Menindaklanjuti hasil forum grup diskusi antara TNI Polri, Satpol PP dan Bawaslu serta Parpol yang ada di Kabupaten Majalengka ribuan alat peraga kampanye mulai ditertibkan Satpol PP dan Bawaslu Majalengka pemasangan alat peraga kampanye ini dianggap melanggar peraturan dan estetika Satuan Polisi Pamung Praja dan Bawaslu Kabupaten Majalengka menertibkan dengan bergerak dari Bundaran Cigasong hingga Munjul di jalan K.I.H. Abdul Halim Majalengka sekitar seribuan alat peraga kampanye mulai dari ukuran kecil hingga besar yang dipasang di sepanjang jalan ditertibkan aparat Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang di sembarangan pohon tiang listrik dan sembarang tempat lainnya seperti baliho, spanduk dan banner termasuk di depan Makodim 0617 dan di depan Sarana Pendidikan dari hasil penertiban alat peraga kampanye di sepanjang jalan didominasi oleh salah satu caleg partai berlambang pohon beringin dan banner iklan produk TNI serta seluruh partai politik yang diundang kemarin dalam forum FGD di Hotel Fitra dan juga sebelumnya sudah disepakati waktu rapat di KPU bahwa untuk jalan K.I.H. Abdul Halim ada pemasangan baik itu baliho, spanduk ataupun umbul-umbul dan juga di tiang listrik karena ini melanggar peraturan Bupati dan juga peraturan KPU serta melanggar perda ketiga tentang kebersihan keindahan dari Majalengka Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!